Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan AC Milan nampaknya mulai ketagihan untuk mendatangkan klub pemain yang berasal dari klub sesama Liga Italia Brescia yang musim ini berkutat di Serie B Nama Andrea Kistana yang merupakan back tengah andalan Brescia, di mana saat ini masuk dalam daftar BD AC Milan Tidak bisa dikesampingkan lagi jika AC Milan dengan Brescia memiliki hubungan bisnis yang baik Tepatnya, di bursa transfer musim panas lalu, AC Milan berhasil memboyong salah satu talenta terbaik di Italia yang bernam di bawah Brescia, yakni Sandro Tonali Kepindahan Sandro Tonali ke pabrik San Siro pun tergerolong unik dari Brescia AC Milan terlebih dahulu harus membayar uang panjer pemain nyamannya, di mana pada akhir musim Rossoneri baru akan membayarkan biaya transfer kepindahan Tonali secara permanen Belum satu musim kepindahan Tonali ke kota Milan Italia, kini Rossoneri kembali mengincar talenta Brescia yang beroperasi sebagai back tengah Dilansir dari laman Semper Milan, nama Andrea Kistana merupakan bidikan terbaru yang diinginkan oleh Rossoneri Tujuannya jelas, yakni untuk memperbaiki lini pertahanan mereka yang dalam beberapa pertandingan terakhir mengalami kemunturan yang signifikan Musim lalu, pemuda 23 tahun kelahiran Brescia itu menjadi andalan rondi nele di lini pertahanan Tercatat, Andrea Kistana mampu membuka 21 pertandingan dan mencetak 1 gol Kemampuannya tak hanya melulu digunakan sebagai back tengah Ia merupakan tipikal pemain yang fleksibel, di mana dapat dioperasikan sebagai full back kanan Lebih lanjut, peluang AC Milan untuk mendatangkan Andrea Kistana terbilang besar dengan status Brescia saat ini Brescia yang musim ini terdegradasi ke seri B tentunya akan sedikit sulit untuk menggaransi pemain mereka tetap bertahan di klub Terlebih lagi, jika peminat yang ingin memboyongnya ialah sekaliber AC Milan Rossoneri saat ini dalam tren baik-baiknya dengan mampu mengawali kampanye mereka di Liga Italia dengan sangat baik Peluang untuk meraih gelar Liga Italia juga masih terbuka lebar bagi klub asuan Stefano Pioli tersebut Seperti yang telah diungkapkan awal, bahwa kebutuhan akan back tengah menjadi salah satu hal yang pokok bagi Rossoneri Dalam tiga pertandingan terakhir mereka, gawang Gianluigi Donnarumma telah terkoyak 6 gol Tentu, penurunan performa lini pertahanan AC Milan menjadi perhatian utama bagi Stefano Pioli untuk menggaransi permainan mereka Layak ditunggu, bagaimana AC Milan untuk mengembayakan kepindahan Andrea Kistana ke publik San Siro Sejauh ini, kabar yang beredar bahwa pemain 23 tahun itu tak menutup peluang untuk hengkang ke klub lain Matteo Musaccio sedang meratapi nasib apesnya di AC Milan yang kini masih berkutat dengan cedera hingga segera berakhirnya sang pemain Pemain berposisi back ini diketahui sedang menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki yang dialaminya musim lalu Akibat cedera pergelangan kaki tersebut, Matteo Musaccio diharuskan menaik ke meja operasi Operasi yang dikatakan berhasil ini membuat Musaccio absen dari lapangan hijau selama beberapa bulan Kabar terbaru yang dikutip dari Tutosport, back kelahiran 26 Agustus 1990 tersebut hampir bisa berlatih dengan squad AC Milan Meskipun akan kembali berlatih dengan squad AC Milan, Musaccio dihadapkan dengan masalah kebukaran Selain masalah kebukaran, kontrak pemain berusia 30 tahun ini juga akan segera berakhir Kontrak Musaccio sendiri segera berakhir pada tahun 2021 mendatang dan terancam didepak oleh klub berjoluk Rosuneri Peluang didepaknya Musaccio tak lain juga melihat bagaimana kontribusinya apabila kembali merumput pasca cedera pergelangan kaki Apabila kontribusinya bisa membuat manajemen Rosuneri kepincut, maka bukan tidak mungkin perpanjangan kontrak menanti Musaccio Matthew Musaccio bergabung dengan AC Milan pada musim panas 2017 lalu setelah ditatangkan dari Villarreal Selama dua musim berseragam Rosuneri, ia menciptakan dua gol dan dua asis dari 73 penampilan Menarik dinantikan, bagaimana Matthew Musaccio mengubah nasib apesnya di AC Milan pada musim ini AC Milan sendiri kini nangkering di puncak kelas main Liga Italia dengan 17 poin dan belum merasakan kekalahan Dalam tujuh pertandingan yang telah dilakoni, pasukan Stefano Pioli meraih lima kemenangan dan dua hasil berakhir imbang AC Milan pantau Regista Mila Genoa Di sisi lain, AC Milan siap menabuh genderang perang dengan Juventus dan Inter Guna mendapatkan tanda tangan Regista Berbakat Nicola Rovella Nicola Rovella merupakan Regista Berbakat milik Genoa yang sedang diamati tiga klub besar Liga Italia Tak tanggung-tanggung, tim sekali ber-AC Milan Juventus dan Inter siap saling sikut demi mendapatkan jasa gelandang berusia 18 tahun ini Menurut laporan Il Korer yang dikutip dari Semper Milan, daya ekspolitas Nicola Rovella membangkitkan genderang perang bagi tiga klub besar seri A Salah satunya, AC Milan yang terlihat tengah membangun Regenerasi pemain muda berbakat pada skuadnya Sebagaimana diketahui, manajemen klub berjuluk Rusuneri ini menargetkan investasi pada pemain muda berbakat Berdasarkan pada target dari manajemen Rusuneri tersebut, maka Nicola Rovella masuk dalam bidikan karena memiliki potensi yang sangat tinggi Rovella sendiri kontraknya dengan Dionioa berakhir pada akhir musim yang berarti ia akan bersedia dalam kesepakatan berbiaya rendah Mampu tampil makin memukau di musim ini, Frank Kelsey kabarnya akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak baru dengan AC Milan Meskipun, masa bakti sang pemain sebenarnya baru akan berakhir pada 2022 nanti Selain Zlatan Ibrahimovic, salah satu pemain yang juga sering disebut sebagai kunci dari kebangkitan AC Milan akhir-akhir ini adalah gelandang asal mati ganjing Frank Kelsey Mantan pemain Atalanta itu mampu menemukan performa terbaiknya, terutama sejak awal tahun dimana duetnya bersama Ismail Beragam Gini sering disebut sebagai salah satu dua lini tengah terbaik di Serie A Penampilan yang apik dari sang pemain tentunya tidak luput dari pengawatan manajemen klub personeri Mereka kabarnya kini mulai memiliki keinginan untuk mempertahankan Casey lebih lama lagi Menurut pemberitaan dari Tuto Mercato Web, skuad merah hitam berencana menawarkan perpanjangan kontrak selama dua musim lagi Dengan harapan, sang gelandang akan tetap berada di San Siro hingga 2024 Saat ini, masa bakti dari Casey sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada 2022 nanti Tapi, dengan performa yang makin meningkat, bisa jadi sang pemain makin menarik perhatian banyak tim Musim panas nanti, situasi akan menjadi sulit jika Milan tidak segera memakari sang pemain dengan kontrak baru Yang setidaknya akan memakari pemain tim Nas Pantai Gadi tersebut dari tawaran-tawaran kelp lain Belum ada detail tambahan mengenai permintaan gaji dari sang pemain ataupun tawaran dari Milan sendiri Namun, sepertinya pembicaraan sendiri memang baru pada fase awal Dengan pernyataan dari sang pemain yang sempat mengaku tidak pernah berniat meninggalkan kelp Meski di saat banyak rumor yang berkembang tentang masa depannya musim lalu Sepertinya, tidak akan sulit bagi kedua belah pihak untuk menyetujui perpanjangan kontrak Keberadaan dari Casey sendiri memang dinilai sangat penting saat ini di lini tengah Milan Karena, belum ada pemain mereka yang memiliki karakter sama dengan ex-kelanang Atalanta itu Tidak hanya memiliki kekuatan fisik bagus Pemain berusia 23 tahun tersebut juga memiliki skill individu serta kemampuan mengumpan yang sangat baik Sehingga, sangat membantu proses penyerangan tim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!